Polisi telah menyita motor Pegi Setiawan, terduga otak pembunuhan Vina Cirebon sejak tahun 2016. Tujuannya diduga untuk memancing Pegi keluar dari tempat persembunyian. Hal itu diungkap Mas Nia, tetangga Pegi di desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Cirebon. Ia menyebut upaya polisi memancing Pegi keluar dari tempat persembunyian tidak membuahkan hasil. Buktinya, Pegi baru bisa ditangkap setelah delapan tahun menjadi buron. Saat polisi mendatangi rumah Pegi tahun 2016, keluarga juga membantah adanya dugaan keterlibatan pembunuhan. Kasat Reskrim Polres Cirebon, Kota AKP Anggieko juga membenarkan bahwa motor Pegi disita. Menurutnya, hal itu merupakan bagian dari upaya penyidikan. Adapun Pegi berhasil ditangkap pada Selasa, 21 Mei 2024, di Bandung sepulang bekerja sebagai kuli bangunan. Polisi mengaku kesulitan menangkap pria ini karena kerap berpindah-pindah dan menggunakan nama samaran.